Bisa gabungan dari simple structures Terus juga functional structures Divisional structures Bisa gabungan geographical structures Metric, horizontal, modular Dan lain sebagainya Selanjutnya Kita teruskan perubahan struktur Organisasi dan masalahnya Halaman 3.2.8 Jadi Kenapa sih Organisasi bisa berubah? Karena yang pertama adalah Kebutuhan untuk melakukan perubahan Jadi semakin besar perusahaan Semakin besar pula tantangan Untuk mengatur organisasinya Betul tidak ya? Betul kayaknya Pengalaman anda coba Misalkan sekarang kan Mahasiswanya sedikit nih UT Tapi suatu saat Mahasiswanya akan semakin banyak Dan akan semakin Banyak juga organ-organ Ataupun mungkin juga Fungsi-fungsi organisasi yang dibutuhkan Di UT sendiri gitu Untuk mengaturnya Nah selanjutnya Mengubah struktur organisasi Kenapa butuh Mengubah struktur organisasi? Memang bisa terjadi Karena kebutuhan konsumen gitu ya Misalkan Latar belakang pendidikan pekerjanya Misalkan terjadi perubahan-perubahan teknologi Gitu ya Kalau di Indonesia Kalau misalkan Si pekerjanya Sudah mendapatkan pendidikan lagi Itu biasanya mungkin akan mendapatkan tambahan Gaji gitu ya Karena memang dia sudah naik Kualifikasinya gitu ya Terus selanjutnya Ada struktur organisasi yang berbeda-beda Kenapa Bahwa Disampaikan sebelumnya bahwa Jenis-jenis rancangan organisasi Itu biasanya ada yang Paling birokratis Sampai Longgar banget gitu ya Paling birokratis itu Formal sekali Kalau yang longgar ini tanpa batas Nah Jadi kalau misalkan model-model Model-model yang terjadi Struktur organisasi yang berbeda-beda ini Bisa terjadi secara mekanistik Bisa juga terjadi secara organik gitu ya Jadi kalau misalkan Model-model yang bertolak belakang dengan Model-model yang ada Misalkan gini Ada mungkin bisa dilihat di halaman 3.30 Dengan gambar 3.13 Gambarnya sudah sangat jelas sekali bahwa Model mekanistik ini Model mekanistik ini memang Agak sedikit Bertolak belakang ya Dengan Model organik Jadi model organik ini Serupa dengan organisasi tanpa batas Atau wanderlash Organization Jadi ditendai dengan struktur yang flat Jadi hanya sedikit Memiliki Level hierarchy Flat itu mendatar Jadi tidak terlalu banyak Variasi Dan tim anggotanya Tidak ada berbagai fungsi Cross functional teams Jadi Kalau kita melihat Gambar di model mekanistik ini Dia tertata rapi ya Garis komandonya Jadi garis-garisnya tertata dengan rapi Ada tingkat spesialis yang tinggi Ada departamentalisasi yang kaku Ada rantai komando yang jelas Rentang kendali yang sempit Terus juga sentralisasi Tetap di atasnya yang pegang komando Terus juga tingkat formalisasi yang tinggi Nah kalau namanya model organik Seperti yang gambar di bawahnya Ini kan masih tidak beraturan ya Jadi ada yang gambar segi 3 Gambar segi 4 Ada gambar bintang Segi 5 Kotak-kotak hitam Dan sebagainya Jadi disitu ada yang namanya cross functional teams Ataupun saling membantu fungsi Cross functional Ada cross hierarchy Ada tingkatan-tingkatan yang saling melengkapi ya Kalau tidak bisa dibilang Bisa jadi nanti kalau misalnya tidak pintar mengaturnya Kan saling tumpang tindih Terus juga ada arus informasinya bergerak bebas Terus ada rentang kendali yang lebar Terus juga ada desentralisasi Tiap bundaran itu mempunyai keputusan tersendiri Terus juga ada tingkat formalisasi yang rendah Jadi bisa disimpulkan bahwa Mekanistik itu birokratis Kalau organik itu tanpa batas Ini lebih fleksibel ya Fleksibel Ini kaku Lanjut ya Hal yang berdasarkan perbedaan struktur Yang pertama Strategi dan struktur organisasi Terus Di dalamnya strategi inovasi Ada yang namanya strategi minimisasi biaya Ada strategi imitasi Mari kita lihat bahwa strategi inovasi ini Jadi kalau misalkan kita ingin membedakan struktur organisasi Harus disamakan juga dengan strategi dan struktur organisasi yang kita buat itu Jadi ada yang pertama Inovasi Inovasi ini memperkenalkan produk misalkan Cocok gak dengan konsumennya Contoh Apple Computer Microsoft dan lain sebagainya Jadi inovasi Berkembang terus iPhone Dari iPhone Dari 3G Dari iPhone 4 iPhone 4S Sampai sekarang iPhone 5 Nanti mungkin ada iPhone 6 iPhone 7 Dan lain sebagainya Strategi inovasi Dan juga ada minimisasi biaya Contoh Misalkan ada Organisasi Di supermarket Atau mungkin juga di organisasi-organisasi lain Mereka mengendalikan biaya Dengan cara mengurangi inovasi Atau beban pemasaran Serta memotong harga Agar dapat menikmati penjualan Jadi misalkan ada Diskaun dan lain sebagainya Itu bisa dijadikan semacam Minimisasi biaya Yang ketiga Imitasi Imitasi ini Telapkan Mengurangi resiko Strategi inovasi Sekaligus Maksimalkan Profit Mengurangkan produk baru Atau menggarap Pasar yang baru Tapi Itu biasanya Dilakukan oleh inovatornya Tapi Bisa juga Kita yang akhirnya menguasainya Contoh Misalkan Sebetulnya produk Awal komputer itu kan IBM Tapi ternyata Yang berkembang sekarang Ada Microsoft Dan Apple Yang besar Terus nanti Ada Acer Ada Asus Ada Banyak sekali lah Pokoknya Toshiba Dan sebagainya Jadi pada awalnya IBM Tapi IBM sendiri kan Tidak terlalu Kedengaran ya Jadi mungkin teman-teman juga Apa sih IBM Perusahaan Padahal itu perusahaan komputer pertama Yang dikenalkan ya Tapi yang terkenal Justru Yang Berdiri setelahnya Selanjutnya Ukuran organisasi Selain strategi Dan struktur organisasi Itu ada yang namanya Ukuran organisasi Jadi Organisasi ini Memiliki struktur Berbeda Semakin banyak Berbeda juga Dengan yang semakin sedikit Terus Ada teknologi Dan struktur organisasi Kalau Misalkan Sebuah organisasi Menggunakan Satu bentuk teknologi Dia bisa mengubah Bahan baku Menjadi produk Jadi kalau misalkan Sudah Sudah begitu Memang Apakah Misalkan Sebuah perusahaan Yang hanya menggunakan Tangan saja Itu Pegawainya Akan lebih sedikit Akan lebih banyak Tergantung dari Teknologi yang digunakan Terus Ada yang namanya Ketidakpastian lingkungan Dan struktur organisasi Kalau misalkan Sekarang terdapat Persaingan global Untuk Inovasi Produk Dan kompetisi Yang ketat Jadi Teman-teman bisa melihat Mungkin sekarang ya Jadi contoh Contoh-contoh Organisasi Semakin Ya katakanlah Semakin ramping Misalkan Semakin tidak banyak orang Tapi mereka Memberikan Ataupun menerapkan Namanya Efektivitas Berorganisasi Supaya Bisa Mengantisipasi Langkah-langkah Misalkan Ketidakpastian Lingkungan Gitu ya Dan terutama Juga persaingan global Jadi Supaya Mereka Tidak meluangkan Terlalu banyak Juga Dana Untuk melakukan Pembiayaan Terhadap Organisasi Selanjutnya Kita Masuk Ke Kegiatan Belajar Kamu Betula